Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Wa'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Hadratal mutahramin para alim Yang kami hormati Ustada Anissa Yang kami hormati ibu-ibu pengurus Dasawisma Yang kami hormati ibu-ibu ganglinci Serta anak-anak yang kami cintai Puji tertinggi puja teratung Sumber ilmu pengetahuan Allah SWT Atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita Sehingga kita masih diberi kenikmatan Sehingga kita dapat bersilatu rahim Pada malam hari ini Di acara Arisan Rutin dan Halal Bihalal Dalam keadaan sehat wal afiat Amin Ya Rabbil alamin Salawat ma'asalam Semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta Yaitu Nabi Muhammad SAW Serta tak lupa kepada keluarganya Kepada sahabatnya Tabi'in tabiatnya Dan semoga sampai kepada kita selatu umatnya Mendapatkan syafa'atul usma di yaumul qiyana Amin Ya Rabbil alamin Ada pun sesenang acara pada malam hari ini Satu pembukaan Dua sambutan ketua dasar wisma Tiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Empat Tauzia oleh Ustaz Anissa Lima Hiburan tarian putri-putri Ganglinci Enam bacaan surat-surat pendek oleh putra-putra Ganglinci Ketujuh doa Kedelapan Salawat dan bersalam-salaman Sembilan ramah tamah Sepuluh penutup Untuk acara pertama Marilah kita awali dengan bacaan umul Quran suratul fatihah Dengan harapan mudah-mudahan acara demi acara berjalan dengan lancar Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wassalam al-fatihah Amin 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 Terima kasih disampaikan Mudah-mudahan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Untuk acara selanjutnya Langsung saya buka Sambutan dari Ketua Dasar Wisma Alhamdulillah Alhamdulillah Irohbilalamin Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu semua dan anak-anak semua Alhamdulillah walaupun tadi sempat hujan Masih semangat Abu Mana senyumnya Bu Gak kelihatan Ibu mas kerana Alhamdulillahirrohbilalamin Kita telah sampai puncak kemenangan dan kebahagiaan dalam suasana Itul Fitri Sebuah kebahagiaan yang didasarkan atas argumentasi agama Sebuah kebahagiaan dan kemenangan yang didasarkan pada keimanan Sebagai makhluk sosial kita tidak akan dapat hidup sendiri Tanpa berhubungan dengan orang lain Sebagai manusia kita harus senantiasa menjaga hubungan baik secara vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan secara horizontal terhadap sesama manusia Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Manusia tempatnya salah dan lupa Maka dari itu di bulan syawal ini Saya selaku ketua dasar wisma Beserta keluarga mengucapkan Takobbal allahu minna wa minkum Takobbal ya karim Minna laizin wa faizin Mohon maaf lahir dan batin Mohon keikhlasan Ibu-ibu semua Atas segala kesalahan yang saya sengaja Ataupun yang tidak saya sengaja Ikhlas Ibu? Alhamdulillah Terima kasih Untuk mempercepat acara Ibu Kita langsung ke acara selanjutnya Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Oleh Ananda Muhammad Al-Fad Mohon maaf Ini sebisa-bisanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih 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 Terima kasih